Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kembali lagi bersama Budwi Ke Untuk video yang kemarin Budwi Ke sudah mengajarkan kalian Tentang ucapan selamat pagi dan menanyakan kabar Coba ya, kalau masih ingat Budwi Ke tanya Sobahul hoir Kok diam saja? Apa jawabnya? Sobahul nur Sekali lagi Sobahul hoir Pinter Sobahul nur Kaifahalukum Iya Alhamdulillah Ana bihoir wa afiyah Pinter jawabnya Alhamdulillah Ana bihoir aidon Sebelum kita Belajar bahasa Arab hari ini Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Ila hadrati nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi al-kiram Wa ila hadrati shaykh Abdul Qadir al-Jailani Wa ila hadrati mu'asis ta'limiyya wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah Ka'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiktin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghiril ma'udubi alayhim Walak dolin Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wajjalni min ibadika sholihin Amin Allahumma salli salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Watuqadu bihil hawa'iju Watu'nalu bihil rogo'ibu Wahusnul huwati mi wa yustasqol ghomamu Bi wajhil karimi wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli lam hati wa nafasin Wa nafasin bi adadi Kulli ma'lumillak Alhamdulillah Untuk pelajaran bahasa rap kita hari ini Melanjutkan video yang kemarin ya anak-anak Yaitu At-ta'aruf Perkenalan untuk yang bagian dua Nah disini ada seorang guru laki-laki dan seorang murid laki-laki Bapak gurunya menyapa muridnya Assalamualaikum Muridnya menjawab Waalaikumussalam Kemudian pak gurunya memperkenalkan diri Ismi Muhammad Masih ingat apa artinya kemarin anak-anak? Iya Ismi artinya namaku Ismi Muhammad Namaku Muhammad Ana Ustadun Ustadun itu guru laki-laki Ana Ustadun Saya guru Mas Muka Siapa namamu? Buku ulangi Ismi Muhammad Namaku Muhammad Ana Ustadun Saya guru Mas Muka Siapa namamu? Kemudian sang murid menjawab Ismi Ahmad Namaku Ahmad Namaku Ahmad Ana Tilmidun Tilmidun itu murid laki-laki Jadi Ana Tilmidun Saya murid laki-laki Buku ulangi Ismi Ahmad Namaku Ahmad Ana Tilmidun Saya murid Pak gurunya bertanya Kaifahaluka Bagaimana kabarmu? Muridnya menjawab Alhamdulillah Ana Bihoir Wa afiyat Alhamdulillah Saya baik Dan sehat Wa afiyat Gitu ya Anak-anak Kemudian Ini Ada dua Anak Laki-laki Dan juga Perempuan Yang laki-laki Bertanya Kepada Yang perempuan Assalamualaikum Apa jawabnya? Iya Waalaikumussalam Yang laki-laki Memperkenalkan diri Ana Ahmad Saya Ahmad Ana Tilmidun Saya murid Mas Muki Siapa namamu? Nah Coba diperhatikan Biasanya Kita sering Memakai Mas Muka Nah Siapa namamu? Itu jika Kita bertanya Kepada Orang laki-laki Berhubung ini Anak laki-lakinya Bertanya kepada Anak perempuan Jadi memakai Mas Muki Seperti itu ya Kalau bertanya Kepada anak perempuan Diganti Ki Mas Muki Siapa namamu? Kemudian Anak perempuan menjawab Ismi Naila Namaku Naila Ana Tilmidun Saya murid perempuan Nah Di sini ada perbedaan lagi Kalau yang laki-laki tadi Ana Tilmidun Kalau perempuan Ana Tilmidun Yang membedakan Jika perempuan Di belakangnya ada Takmar Butohnya Apa sih Bu Takmar Butoh itu? Yang tidak tahu Takmar Butoh Takmar Butoh itu Tak Bunder Tak Bulat Itu namanya Takmar Butoh ya Anak-anak Ya Kemudian Yang laki-laki Bertanya Min Aina Anak-anak Sesuai 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 dari mana Kalian Berasal Seperti itu Selanjutnya Kita baca Kosa katanya Bersama-sama Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Saya dari Jakarta Alhamdulillah Telah Telah usai Pembelajaran kita Hari ini Semoga ilmu yang kalian dapat Bisa bermanfaat Jangan lupa Dipelajari lagi di rumah Tugas dari bu guru Dikerjakan dengan sebaik mungkin Di rumah Belajar menulis Suruh Arab Yang bagus ya Anak-anak Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati